Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hamba Allah Pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa Dan ketika ini terjadi pada seseorang Maka Islam memerintahkan untuk segera bertaubat Dengan meminta ampunan kepada Allah Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda Kullu bani Adam khotouun wa khairul khotouin atawabun Artinya setiap anak keturunan Adam adalah orang yang berbuat kesalahan Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan Adalah orang yang bertaubat Hadis Riwayat Ibnu Majah Para ulama mengajarkan agar ketika seseorang hendak bertaubat Atas dosa dan kesalahan yang ia perbuat Terlebih dahulu melakukan sholat sunnah dua rokaat Yang disebut dengan sholat taubat Sholat taubat merupakan sholat sunnah yang terdiri dari dua rokaat Dan dilakukan sebelum seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun waktu pelaksanaan sholat taubat Tidak berbeda dengan pelaksanaan sholat pada umumnya Namun setelah selesai sholat dua rokaat Dilanjutkan bertaubat dengan membaca istighfar Yang disertai penyesalan dan tekat kuat Untuk menjauhkan diri dari perilaku dosa dan tidak mengulanginya Untuk lebih jelasnya Mari kita simak video tata cara sholat taubat berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Usalli sünneta attawbati rakataynilillahi ta'ala Allah'u ekber Allah'u ekber kabira Walhamdu lillahi kathira Wasubhahan Allah'u bukhata Wawasubhahan Allah'u bukhata Wawasubhah Inni wajahtu wajahiyya Lillazi fattara Al-samawati wal-ar Hanifan musliman Wama ana minal mushrikin Inna salati wawasubhah Inna salati wawasubhah Inna salati wawanusukii wawamahyaia Wawamahati lillahi rabbi al-alamin La shariqa lahu wabithalika umirtu wa anamina al muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmi Ad-Din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina al-sirat al-mustakim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah